Bapak Ibu Bapak Ibu, gak bisa pilih saya Ya kan dibohongin, Pak Isratan Maja 51 macam-macam gitu Itu hak Bapak Ibu Kita tahu bahwa Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sedang tidak dalam keberuntungan Ia berstatus tersangka tanggal 16 November 2016, tersangka penistaan agama Hal itu diumumkan oleh Kepala Bares Krim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto dalam jumpa peres sekitar pukul 10 WIB di Mabes Polri, Jakarta, Rabu pagi Perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka, kata Ari Dono Sukmanto Dengan demikian, menurut Ari, pihaknya meningkatkan tahap penyelidikan kepenyidikan dalam kasus ini Konsekuensinya proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM sebagai tersangka Ungkapnya, seperti dilaporkan wartawan Cahaya Indonesia, Sri Lestari dari Mabes Polri Polisi kemudian melakukan tindakan pencegahan kepada Ahok agar tidak meninggalkan Indonesia Penyidik tidak bulat dalam keterangannya Ari mengakui, kesimpulan tim penyidik Ada 27 orang penyidik tidak dicapai secara bulat Karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka tentang status hukum Ahok Perbedaan ini juga dilatari perbedaan dari saksi ahli dari pihak pelapor dan terlapor yang diundang dalam gelar perkara Selasa tanggal 15 November kemarin, meskipun tidak bulat Namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka Kata Ari, selama proses penyidikan Polisi telah mewawancarai 29 saksi dari terlapor dan pelapor Serta 39 orang ahli dari berbagai bidang yaitu antara lain ahli agama, bahasa, serta digital forensik Jika terlalu lama hukum disepelekan kemungkinan aksi besar akan terjadi ke tahap darurat Perang akan terjadi Sekali lagi ini bukan persoalan main-main Berita ini masih akan terus dilengkapi Mari kita dengar keputusannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Saya selaku kabar es krim akan Merilis atau membacakan Hasil kegiatan penyelidikan Dugaan Tidak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama Di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A UHP Yungto pasal 28 ayat 4 undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil progres penyelidikan Yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri Jidik Seperti penerimaan laporan polisi Pemeriksaan saksi Para ahli dan terlapor Oleh karena itu Pada kesempatan ini akan disampaikan penanganan perkara tersebut sebagai berikut Polri telah menerima 14 laporan polisi Mulai dari tanggal 6 Oktober Tanggal 7 Tanggal 9 Sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 Tentang dugaan perbuatan penistaan agama Yaitu surat Al-Meda ayat 51 Oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahyadi Purnama Pada saat tunjungan kerja di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 Menyikapi laporan tersebut Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut Menerima Laporan polisi Kemudian menerima Barang bukti Mulai tanggal 10 Oktober 2016 Polri telah memulai melakukan langkah-langkah Satu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital Secara teknis laboratoris Dan diperoleh kesimpulan Bahwa video yang diserahkan tersebut Dalam keadaan asli Dalam arti tidak terdapat tindakan editing Baik mengurangi atau memasukkan frame baru Kemudian mengundang dan menginterview 29 orang saksi Dua saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini Baik dari pelapor-pelapor dan pihak-pihak lain Dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan Kemudian mengundang dan menginterview 39 orang ahli Untuk mendapat keterangan dari 8 bidang keahlian baik dari pelapor Terlapor Maupun dari Polri sendiri Yaitu ahli hukum pidana Ahli bahasa Indonesia Ahli agama Ahli psikologi Ahli antropologi Ahli digital forensik Dan ahli legal drafting Kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari Selasa Tanggal 15 November 2016 Dimulai pada pukul 9.30 Berakhir pada pukul 18 Di Rupata Mamabes Polri Dengan perkara terhadap Tindak pidana penistaan penghinaan penodaan agama di Indonesia Sebagaimana dimaksud pada Pasal 156A KUHP Yungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka Menyampaikan hasil proses penyelidikan Yang meliputi Yang meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan penyelidik Seperti penerimaan laporan polisi Pemeriksaan saksi Kemudian saksi pelapor Para ahli dan terlapor Dalam gelar perkara tersebut Dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview Terhadap beberapa orang pelapor Saksi, para ahli Terlapor Guna memberikan gambaran Mengenai hasil yang diperoleh Selama dilakukan proses penyelidikan Yang selanjutnya hasil gelar perkara Dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya Gelar perkara Dilaksanakan oleh Dipimpin oleh Kabar Respirasi Polri Kemudian pendamping Ketua STIK PTIK Irjen Pol Dr. Sigitri Harjanto Kemudian staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol Dr. Andes Arief Sulistianto Pengawas internal Itwasum Polri Gif Propam Gif Kum Kemudian Ba Intelkam Pengawas eksternal Kompol Nas Ombudsman Kemudian dihadiri juga dengan pihak pelapor Dengan kuasanya 14 orang Ulangi Saksi Saksi yang hadir 5 orang dari pihak pelapor 6 ahli dari pihak pelapor 6 ahli dari pihak terlapor Dan 6 ahli dari penyidik Kesimpulan hasil gelar perkara Mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam Di kalangan ahli Antara lain terkait dengan adanya tindak Ada tidaknya unsum Untuk menista atau menodai agama Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat Pada tim penyelidik Yang berjumlah 27 orang Yang dibawah pimpinan Brigjen Paul Dr. Andes Agus Adrianto Sebagai Direktur Tindak Bidana Umum Baris Lipori Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik Akhirnya dicapai kesepakatan Meskipun Tidak bulat Namun Didominasi oleh pendapat yang menyatakan Perkara ini Harus diselesaikan Di peradilan yang terbuka Konsekuensinya Proses penyelidikan ini Akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahyapurnama MM Alias AHOK Sebagai tersangka Dan melakukan tindakan penjelahan Untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia Selanjutnya mulai hari ini Akan diterbitkan surat perintah penyelidikan Dan selanjutnya tim penyelidik Akan melakukan kegiatan penyelidikan Kemudian meneruskan perkaranya Ke jaksa penuntut umum Secepatnya Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya